Kisah misteri Edward Mordrake, menjadi populer setelah Boston Sunday Post menerbitkan sebuah artikel berjudul Keajaiban ilmu pengetahuan modern pada tanggal 8 Desember tahun 1895 Artikel yang ditulis oleh Charles Lottin Wilbred itu, diklaim menyajikan laporan dari apa yang disebut Royal Scientific Society, yang mendokumentasikan keberadaan manusia aneh Daftar manusia aneh yang diklaim disusun oleh para ilmuwan Inggris tersebut, antara lain menyebut sosok putri gulung, kepiking manusia yang menakutkan, dan Edward Mordrake yang malang Dalam artikel Boston Sunday Post itu, Edward Mordrake disebut sebagai seorang bangsawan Inggris muda, cerdas, dan tampan, serta musisi dengan kemampuan langka Tetapi dengan semua berkatnya yang luar biasa, ada kutukan mengerikan menimpannya Selain wajahnya yang normal dan tampan, Mordrake memiliki wajah kedua yang menakutkan Hanya menempati bagian belakang tengkorak yang terbatas, jauh lebih kecil daripada wajah utamanya Edward Mordrake menyebut wajah keduanya menawan seperti mimpi, mengerikan seperti iblis Connor, wajah kedua yang aneh ini memiliki kecerdasan tapi cenderung berbahaya dan jahat Wajah keduanya akan menunjukkan wujud emosi yang berlawanan dari apa yang ditampilkan wajah utama Mordrake Setiap kali Edward Mordrake menangis, wajah kedua akan tersenyum dan mencibir Mordrake terus-menerus diganggu oleh kembaran iblisnya, yang membuatnya terjaga sepanjang malam Wajah keduanya tidak tidur atau istirahat, itu kerap membisikkan pikiran kebencian pada Mordrake Dan terus berbicara tentang hal-hal berhubungan dengan neraka Dia menghabiskan hampir seluruh waktunya dalam pengasingan total, karena kondisinya yang bermuka dua Dia dikatakan akan menghindari pertemuan dengan anggota keluarganya sendiri Bangsawan muda itu akhirnya menjadi gila, dan mengakhiri hidupnya sendiri pada usia 23 tahun Edward Mordrake meninggalkan sebuah catatan, yang memerintahkan agar wajah jahat itu harus dihancurkan setelah kematiannya Agar ia tidak terus membisikkan hal mengerikan di kuburannya